Sebelum video ini dimulai, jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan notifikasi, dan follow IG kami at Busam ID, supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Halo Sobat Busam ID, balik lagi nih di channel Youtube Busam ID. Kepala Divisi Humas Pori, Irjen Pol Dedi Prastio menegaskan tidak ada penyidik yang takut dengan mantan Kadi Propam, Pori Irjen Pol Perisambo. Karena yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka. Hal itu mencuat setelah berita viral tentang penyidik yang memanggil Perisambo dengan panggilan jeneral saat rekonstruksi di Durantiga, Jakarta Selatan pada Selasa 30 Agustus 2022. Ditakutin apanya? Sudah jadi tersangka di PT DH dan ditahankan, kata Deddy sebagaimana dilansir awak media pada Rabu 31 Agustus 2022. Terkait hal itu, Deddy pun meminta semua pihak untuk tidak menanggapi semua informasi yang tidak ada kaitannya dengan penanganan perkara pembunuhan Brigadir J. Dia menilai bahwa orang-orang yang menyebarkan informasi tersebut hanya untuk pencitraan, di tengah tingginya perhatian publik terhadap kasus Brigadir J. Ngapain semua ditanggapin toh? Mereka-mereka itu hanya mau panjat sosial dan terkenal. Wisra penting toh, kata Deddy lagi. Momen penyidik memanggil Perdi Sambo dengan panggilan jenderal terjadi saat rekonstruksi di tempat kejadian perkara Durantiga pada Selasa 30 Agustus kemarin. Hal itu terjadi pada cuplikan video adegan ke-54E. Seorang penyidik masih memanggil Perdi Sambo dengan sebutan jenderal. Bagaimana menurut Sobat Pusom ID? Jangan lupa komen, like, and subscribe channel Youtube kami. Demikian informasi pira hari ini seperti biasa. Terima kasih. Bye-bye.